Kita akan berkenalan dengan dua input baru, yang pertama adalah checkbox dan yang kedua adalah radio. Dua-duanya kita gunakan untuk memilih sesuatu, perbedaannya sendiri checkbox kita boleh cek lebih dari satu. Misalnya data hobby user, hobby usernya lebih dari satu, maka disitu kita menggunakan checkbox. Perbedaannya pada radio button, radio hanya boleh satu. Misalnya memilih gender, user tidak boleh setengah-setengah, dia harus jelas apakah dia laki-laki atau usernya perempuan. Langsung saja kita kasih jarak di sini dengan break, lalu memulai menulis input type checkbox yang pertama. Checkbox, dan untuk textnya sendiri, meskipun dia tidak punya tag penutup, textnya akan kita tulis di luar dari tagnya sendiri. Untuk checkbox, karena tadi idenya adalah hobby dari user, maka kita akan memberi nama-nama pekerjaan, misalnya menggambar. Lalu kita berikan lagi yang kedua, yaitu menulis misalnya. Agar ada jarak, kita akan kembali menggunakan tag break di sini. Kita lihat, ini dia checkbox kita. Ini textnya, dan checknya bisa kita klik di sini. Teman-teman lihat, kita boleh cek lebih dari satu. Saya akan tambahkan satu lagi, biar lebih meriah. Usernya boleh menyanyi di sini. Tag break lagi. Dan kita berkenalan dengan dua input baru, yaitu name dan juga value. Pada kasus ini, value tidak seperti input type text, di mana value-nya ini untuk mengisi textnya, tapi value ini gunanya ketika nanti kita sudah belajar cara menyimpan data dan mengolah data, maka dua hal ini menjadi penting. Karena name akan kita ambil seperti id-nya, jadi kita mengambil namanya checkbox ini apa, dan kita bisa melihat value-nya di sini apa. Untuk name sendiri, kalau kita punya checkbox-nya satu group, karena ini semuanya pilihan dari hobi-hobi user, maka name harus sama. Misalnya saya kasih nama hobi user di sini, maka ketiganya harus mempunyai name hobi user. Kecuali kita punya pilihan baru untuk misalnya alat apa yang user gunakan, apakah Android atau iPhone misalnya atau iOS, maka kita menggunakan name yang baru di sana. Jadi name kita gunakan selalu sama untuk pilihan yang sama. Untuk value-nya, kita isinya harus berbeda, karena kita harus membedakan ketika user memilih menggambar atau user memilih menulis. Value-nya terserah teman-teman bisa mengisi dengan angka atau text, misalnya kita isi dengan angka value-nya 0, yang ini value-nya 1, dan yang berikutnya value-nya 2. Jadi kita bisa tahu nanti ketika kita sudah mengolah datanya, kita bisa ngecek kalau user memilih value angka 2, atau ketika checkbox yang dipilih adalah checkbox angka 2, maka berarti user memilih menyanyi. Karena pada saat mengolah data, kita tidak melihat text-nya, tapi melihat value-nya. Untuk visual tidak akan ada yang berubah, karena memang value dan name ini sekali lagi ketika teman-teman sudah belajar mengolah data nantinya. Kita lanjut lagi ke pelajaran berikutnya, yaitu input type radio. Seperti yang sudah disindir, perbedaannya sendiri, input type radio ini kita hanya boleh memilih satu. Silahkan diberikan text-nya, kita akan, ini untuk gender user, dia laki-laki atau perempuan. Kita lihat radio dia penampilannya adalah bulat seperti ini. Pada kasus ini kita bisa klik dua-duanya, kenapa? Karena kita belum memberi namenya di sini. Kita harus kasih name yang sama. Ini adalah gender. Begitu juga dengan perempuan juga adalah radio gender. Ketika kita sudah kasih name yang sama, kita tidak boleh memilih dua-duanya. Ketika saya klik laki-laki, maka perempuan akan hilang. Begitu juga sebaliknya. Karena ini syaratnya sudah teratur, kita hanya boleh milih satu user, tidak boleh milih dua-duanya. Untuk itu kita harus menggunakan name yang sama. Sama seperti pada checkbox, untuk mengolah datanya nanti teman-teman butuh menuliskan value. Value-nya sekarang boleh 0 dan 1 lagi. karena sekarang sudah berbeda namenya dengan yang ini. Kita tidak boleh memberi sama-sama 0 di sini karena namenya masih sama atau masih dengan data yang sama. ada satu atribut lagi sebelum kita selesai, yaitu atribut check, di mana atribut ini digunakan untuk ngasih tahu default-nya. Jadi kita mau menulis otomatis di cek, begitu juga dengan laki-laki otomatis di cek. Kita lihat sekarang tanpa klik, kita sudah bisa melihat ada menulis dan laki-laki yang sudah terpilih, itu dari atribut check-nya. Kita berikan label, tidak perlu for-nya di sini, hanya untuk text-nya saja, yaitu hobi, dan juga yang berikutnya adalah gender. Atau kita bikin bahasa Indonesia, jenis kelamin. Ini dia, tentu teman-teman bisa lihat kita butuh tag brick di sini, agar ada jarak ke bawahnya seperti ini. Yap, jauh lebih rapi dari sebelumnya. Kalau teman-teman mau bikin satu baris, tentunya tinggal menghilangkan tag brick-nya seperti ini. Dan masing-masing opsinya sudah menjadi satu baris. Silahkan dipilih teman-teman prefer yang mana. Yang jelas kita sudah belajar dua input baru, yaitu input checkbox, input radio, beserta atribut-atribut lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.